Kesendirian sama Dela Dule Awalnya aku sih minta Karena sebagai kapten dari GKT Farid Akustik aku merasa Karena kita emang tidak ada regenerasi kan Aku mungkin udah pernah bilang ini di beberapa kesempatan GKT Farid Akustik itu tidak ada regenerasi gitu Untuk kelancaran hari ini Dan ini kan bener-bener panggung terakhir Terima kasih juga buat Bibi sama Eril Karena pas akhirnya kalian berpansipasi dan Menjadi saksi untuk kita menutup GKT Farid Akustik dengan baik Karena kita dimulai dengan baik Kita juga harus berakhir dengan baik gitu ya Jadi acara hari ini tiba Dan ini juga menjadi simbol Gak simbol sih kayak yaudah dengan Ada acara ini dan dengan berakhirnya hari ini GKT Farid Akustik berjalannya sudah selesai sampai disini Tiga tahun itu banyak lah banyak panggung yang kita lalui ya Aku pengen GKT Farid Akustik itu dikenang sama fans juga Sebagai satu hal yang baik gitu Jadi aku pengen punya kisah penutup lah gitu Jadi GKT Farid Akustik harus tiba di panggung terakhir mereka hari ini Dulu tuh kita tuh bikinnya sama sekali gak naruh ekspektasi apa-apa sih Jadi kita tuh dulu cuma kayak cover lagu iseng-iseng Pertama kali kita manggung itu di handshake event Di panggung handshake event Terus kayak kita yang dengan Belum berkapasitas Seperti performer yang handal Itu sering dapat kesempatan yang besar Mungkin awalnya aku pikir Kayak supi unit apa ya Aku stick gitu Mungkin awalnya cuma cover-cover Atau perform di handshake doang gitu kan Dulu panggungnya memang cuma di handshake Tapi sekarang mereka justru banyak banget panggungnya Banyak yang ngundang GKT Farid Akustik gitu Gak acara-acaranya Terus di JJM juga Terus ada di mana lagi ya Di TV Sampai ke Bangkok juga GKT Farid Akustik Mungkin sebelumnya kita gak merasa Kalau kita tuh pantas untuk diraih oleh mereka sih Jadi kayak gak nyangka sama sekali sih pada awalnya Dan kayak menurut aku We did a great job We already did a great job Jikalau ku naikin Tetap sepatan teman saja Tahun ini kita bisa Kalau itu bersama Dulu waktu pada saat aku gantiin Corona tuh masih deg-degan banget nyanyinya Jadi Siska kan enjoy gitu Aku tuh yang Mega Mag masih aduh-aduh nyanyinya yang bener ya gitu Sampai tadi aku nge-perform bareng di live show-nya udah lebih pede Udah lebih menyatu dengan mereka gitu Jadi aku pun istilahnya terinspirasi dari mereka gitu Untuk memperbagus suara aku Berkembang itu suara aku dari Dulu perform awal bareng mereka sampai live show-nya Aku pun ikut berkembang bersama mereka gitu Wow rasanya ya Sangat deg-degan ya kebetulan Karena ini kan nyanyi pertama kali ya bareng akustik sebelahnya Apalagi tadi ada yang sebelahnya Kasiska gitu ya Dia ada improvisasi Nah saya sih yang penting tidak valus ya Waduh pilih Aku sering banyak Ya 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 Karena dia lagi disini Lagi nge-temp guitar All but love One, two, three Coba lah Tembang baca buku One, two, three Tanyalah Pada seseorang Seolah Tidak pernah pengalami hal Seperti itu show off Aku tuh Itu Titik dimana aku merasa bangga Aku punya JKT 4D akustik adalah Saat Ada orang yang Ternyata nge-face JKT 4D Itu lewat JKT 4D akustik Dan Dulu juga dia adalah bagian dari JKT 4D akustik Kita panggilkan saja teman Teman kita yang paling kita sayangi Dan teman kita yang gak akan pernah kita tinggalkan sampai kapanpun Aurel Aurel Banyak kesempatan berdiri di panggung ini lagi Sampai kapanpun atau mungkin kapan gitu Iya deg-degan Sedih Senang Masa remaja ku Masa remaja ku Biar dari pilih ku Biar aku nikmati Biar aku nikmati Biar aku nikmati Bahwa kalo misalnya kita tuh punya kemauan Pengen menunjukkan talenta kita sebenar Itu tuh bisa gitu Sebenernya untuk member-member yang masih ada di JKT 48 tuh bisa Terus asah talenta kalian Terus asah supaya fansnya juga makin semangat buat dukung kalian Walaupun perjalanan kami berakhir di JKT 48 Tapi kami berempat akan terus berkarya Mari kita bertemu di panggung-panggung yang lainnya ya Janji ya Ya Terima kasih Untuk segalanya Ingin sampaikan dari dalam hati Sangat menyenangkan Terima kasih banyak juga Buat 3 tahunnya Yang sangat berkesan Gue gak pernah gitu Nemuin sosok temen-temen Yang seklop berempat ini gitu Harapan aku buat temen-temen aku di JKT 48 Acoustic Buat Siska Buat Mandila, buat Aurel Dan buat aku sendiri Semoga Dimana pun kita nanti nih Kita tetep bisa berkarya ya Kita bertemu di panggung-panggung lainnya Meskipun kita bukan lagi JKT 48 Acoustic Semoga semuanya sukses Dan gak sombong kalo udah terkenal nanti Amin Hai Janganlah kau Menatapku Dengan Pandangan Ya semoga teman-temanku yang lainnya juga bisa sukses Apapun juga bisa sukses Thank you so much buat semua yang udah dukung JKT 48 Acoustic Dari awal Dari 3 tahun lalu sampai sekarang Aku pengen mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih sama staff khususnya Terus aku juga pengen berterima kasih sama member-member yang selalu mendukung kita Kalo misalnya kita mau perform Dismangatin Dipromosiin Dan juga pastinya untuk fans JKT 48 dan fans JKT 48 Acoustic itu Yang aku rasain setelah perform adalah Aku punya penutupan yang indah bersama JKT 48 Acoustic Dan aku merasa senang akan hal ini Aku merasa bertemu denganmu Sampai itu baik-baiklah Berdua Berpelukan seperti hari ini Semoga walaupun gak disini JKT 48 Acoustic dan Semua hal yang pernah terjadi Diantara kita semua bisa menjadi satu kenangan yang indah Dan aku yakin Kami berempat akan terus berkarya Dimana pun tempatnya Jadi jangan lupa untuk dukung kita terus Dan sampai ketemu lagi di panggung-panggung yang lainnya Sampai ketemu Dadah Berpelukan seperti hari ini Canjia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan sampai ketemu Terima kasih.